Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke Youtube channel aku, Ichpina Amalia Di video kali ini aku akan memberikan review tentang produk barunya Wardah Yaitu Wardah Insta Perfect Mineral Light Matte BB Cushion Sebelumnya aku udah buat video yang tentang review lip paint-nya ya Dan sekarang aku akan review dari BB Cushion-nya Karena emang udah banyak banget request yang masuk ke aku Dan Alhamdulillah aku udah dapet produk ini Datengnya itu semalam Dan semalam aku gak sempet filming Jadi aku baru bisa filming pagi ini Disini aku punya yang nomor 13 Yaitu beige Sebenernya aku pengen belinya itu yang ivory Tapi ternyata habis Jadi aku dapetnya yang ini Dan tampilannya itu Kalian bisa lihat ini tuh bagus banget Kayaknya ini tuh BB Cushion Dengan packaging terbagus menurut aku Warnanya itu rose gold Kekinian banget dan cewek banget Dan disini permukaan atasnya itu Dia kayak cermin gitu Jernih banget Kalian bisa lihat bayangan kalian sendiri Bahkan bisa buat ngaca Sejernih itu teman-teman Kemudian disini seperti biasa ada telusannya Wardah Insta Perfect Kemudian kita coba buka dalemnya Dalemnya sama aja kayak packaging BB Cushion pada umumnya Disini ada sponsnya Warnanya itu rose gold juga Dan teksturnya juga lembut Tapi sama aja sih kayak BB Cushion pada umumnya Terus disini seperti ini Ini aku belum buka Aku mau coba buka ya Bismillahirrohmanirrohim Nah warnanya kayak gini Alhamdulillah warnanya Kayaknya sesuai sama muka aku Aku tuh sebenernya agak bingung waktu beli Karena yang ivory abis tinggal warna fair sama beige Yang warna fair tau sendiri lah itu putih banget Gak bakal cocok di muka aku Akhirnya aku beli yang beige Tapi aku takut banget warnanya itu kegelapan Tapi mudah-mudahan sih sesuai ya Sama Oke dari segi packagingnya sendiri Menurut aku Bagus ya Dari segi luarnya pokoknya bagus banget Dari segi dalemnya sih sama aja Kayak BB Cushion pada umumnya Dia ini cukup kokoh Kemasannya tuh cukup kokoh Gak ringki sama sekali Oh iya aku belum bacain claimnya dia kayak apa Disini dia bilang mineral light matte BB Cushion dengan smart high coverage technology Jadi dia mengklaim bahwa produk ini high coverage Serta mengandung mineral natural yang menjaga kulit terhidrasi dari dalam Dan memberikan cooling sensation di kulit aktif sekalipun Wajah tampak perfect radiant matte Jadi kita akan buktikan apakah dia coveragenya tinggi Dan apakah dia ada sensasi coolingnya di wajah kita Dan apakah dia bisa menghidrasi kulit kita dari dalam Karena memang kulit aku itu kan kering banget ya Disini-sini tuh kering berminyaknya cuma di hidung doang Maaf banget ya kalo ada suara ayam-ayam gitu Karena disini tuh kalo pagi itu ada suara ayam, kucing, burung Berasa disawa rumah gue Oke aku akan coba Ini wajah aku belum pake apa-apa Sama sekali abis cuci muka udah Gak pake pelembab, gak pake primer Pokoknya aku bener-bener pengen nyoba BB Cushion ini Oke aku mau coba sekarang Ini dia langsung nempel Tuh kan ih suara ayam dulu Oke aku akan coba Disini aku punya noda nih Aku akan coba disini aja deh Wow Baru satu tap aja udah hilang coy Wah hilang Hilang ya Aku akan cobain ini nih Ada bekas cirawat Kebanyakan kayaknya Hilang ya Aku coba dari deket tuh Hilang kan Lumayan hilang lah Oke aku akan coba buat under eye Lumayan nutup sih warna gelapnya Tapi kantong matanya kayak masih keliatan Nah warna gelap di bawah matanya Warna hitamnya itu ketutup Sekarang aku mau coba ke seluruh wajah Tuh penasaran banget sebenernya sama produk ini Aku sebenernya sempet bingung ya Wardah kok udah banyak banget meluncurkan produk Tapi dia gak ngeluarin BB Cushion gitu kan Tapi ternyata di bulan Agustus ini Dia ngeluarin dan sempet heboh banget di dunia per Instagraman aku Karena muncul dari beberapa beauty vlogger Dari orang-orang pokoknya pada Memperbincangkan produk ini Warnanya ternyata Gimana ya Walaupun disininya dia kuning banget gini Tapi ternyata pas di muka aku tuh Jadi putih gitu Jadi menurut aku sih kayak masih keterangan sih di wajah aku Tau ya menurut kalian gimana coba Sebenernya kalo aku liat kayak gini nih Udah sama sih Maksudnya gak terlalu keputihan banget Karena biasanya aku pake foundation juga satu tingkat lebih putih Tapi kayak aku tuh masih berharap Dapet warna yang sama gitu Kayak warna kulit aku Nah ini udah rata Ini aku pakenya sebenernya tipis Gak setebel kayak aku pake foundation Bener-bener tipis Karena aku pengen tau Kalo dipake tipis tuh coverage apa enggak Dan ternyata dia coverage Walaupun dipakenya tipis Berarti kalo misalnya dia dipakenya tebel kan Berarti coveragenya mantep banget dong Ini aku coba deketin muka aku Disini masih agak-agak samar-samar keliatan Yang disini juga sedikit-sedikit lah Mungkin karena aku pakenya tipis Jadi masih keliatan Kemudian untuk disini kan aku ada kemerahan Ini hilang Disini juga hilang Kantong mata warna-warna gelapnya hilang Tapi warnanya sih kayak agak keputihan sih Kalo menurut aku Padahal ini aku udah pilih warna beige loh Yang disitu tuh gambarnya kayak warnanya agak gelap gitu Mungkin temen-temen yang udah coba produk ini Boleh kasih komen di bawah Kasih masukkan ke aku Kira-kira warna apa yang pas Buat kulit aku Oke ini udah Aku akan pake satu layer aja Di video ini aku juga gak bisa uji ketahanan Sampai seharian Karena aku nanti ada acara Dan kayaknya aku gak akan pake BB cushion ini Mungkin nanti di next video Aku akan uji ketahanannya Bener-bener aku pake seharian tuh gimana Aku tuh sebenernya pengen kayak ngebattlein BB cushion ini sama BB cushion lain Misalnya kayak Maybelline gitu Cuma gak tau gimana menurut kalian Apakah kalian tertarik dengan konten itu Kalau misalnya memang kalian tertarik ini untuk dibattlein Nanti aku akan battlin Kalau misalnya dibilang ada cooling sensationnya sih Menurut aku Mungkin ada sedikit ya Waktu dipake tuh memang lebih adem gitu Daripada yang BB cushion kebanyakan Terus kalau menghidrasi Menurut aku sih bener ya Karena dia emang gak matte banget sih Kalau misalnya kita pake ngaca gitu Dia kayak masih ada dewy-nya Kalian bisa liat ya Masih keliatan dewy Jadi dia gak matte 100% Bener masih bisa menghidrasi kulit Berarti BB cushion ini menurut aku Walaupun dia diklaim matte Tapi cocok untuk kulit kering Dan dia ini juga udah ada SPF 29 PA++ Jadi cocok banget buat kalian yang suka beraktivitas di luar Tanpa takut terpapar sinar matahari Oke ini aku gak akan dandan full Karena aku akan buat video terpisah setelah ini Tutorial makeup khusus pake 3 produk Barunya Wardah BB cushion Ini ada blush on stick Dan ada lip creamnya Jadi kalian tunggu aja video tutorial dari aku Karena kalau aku gabung di video ini Nanti akan kepanjangan Oke kita masuk ke reviewnya Dari segi packaging ini aku suka banget Baru pertama buka aja Aku udah jatuh cinta banget sama packagingnya Menurut aku kalau disuruh kasih nilai Aku akan kasih nilai 9,5 untuk packagingnya ini Kemudian dari segi kemasan dalamnya Ini menurut aku sama aja Kayak BB cushion-BB cushion lain Gak ada yang spesial sih dari dalamnya Gak ada yang beda gitu Kemudian dari warna-warnanya Jadi dia punya 4 pilihan warna Bagus banget sih menurut aku Jadi dia tuh kayak mencocokkan warna-warna kulit orang Indonesia Kemudian pilihan warnanya cukup beragam Ada fair yang paling putih Kemudian ada ivory yang dia kekuningan Lalu ada yang beige ini Dia tuh ya masih sedikit pink undertone sih Dan kemudian ada yang cream warna yang paling tua Kemudian kebanyakan BB cushion itu kan dia dewy Sekalinya matte dia juga kayak matte banget gitu Tapi kalau yang ini menurut aku Untuk jenis kulit aku yang memang kering Ini tuh enak banget Dia hasil akhirnya matte Tapi rasanya tuh kayak tetep lembab Dan hasilnya tuh masih keliatan dewy sedikit Untuk tingkat coveragenya Menurut aku gak bisa dibilang high coverage Karena dia masih keliatan Kalian lihat sama yang ini Dia kayak masih keliatan gitu Jadi menurut aku belum bisa dibilang high coverage Masih medium to high aja Maksudnya masih ya Kalau dipakai satu layer Kayak masih samar-samar gitu Mungkin kalau dipakainya tebel Baru dia nutup Tapi kalau aku emang gak suka pake Sesuatu di wajah dengan tebel gitu Aku sukanya tipis-tipis aja Jadi ya hasilnya kayak gini Untuk ketahanannya sendiri sih Aku gak tau dia tahan berapa lama Cuman kalau dilihat dari sekilas-sekilas kayak gini sih Kayaknya Masuk ke kategori sedang aja Gak sampe lama banget Tapi gak cepet hilang juga Kalau disuruh kasih nilai BB creamnya ini Berapa nilainya Di luar packagingnya loh ya Aku akan kasih nilai sekitar 80 Karena menurut aku Jenis BB cushion lain Masih ada yang sama aja kayak gini gitu Jadi ini itu bukan yang terbaik menurut aku Tapi kalau kita lihat dari segi harganya Ini itu lebih murah Daripada Maybelline Daripada Laneige Jadi menurut aku Ya ini cocok aja sama harganya Harganya ini Kalau kalian belinya di Lazada Yang official storenya Wardah Itu harganya Rp 175.000 Tapi aku gak kebagian disana Akhirnya aku cari di Shopee Harganya Rp 190.000 Oke itu aja sih review dari aku Tentang BB cushion ini Yang mudah-mudahan bisa jadi referensi kalian Buat yang pengen coba BB cushion ini Kalau dibilang ini recommended apa enggak Menurut aku cukup recommended Buat kalian yang memang Lagi cari BB cushion Dengan kualitas yang cukup bagus Dengan harga yang cukup terjangkau Ya jadi menurut aku ini Cukup recommended buat kalian beli Oh iya ini kan aku udah pake agak lama ya Aku udah ngobrol sana sini sana sini sana sini Ini aku agak cukup suka ya Sama hasil akhirnya Biasanya kan kalau foundation belum diset sama bedak Ini aku belum diset sama sekali sama bedak Pokoknya aku cuma pake BB cushion aja udah Biasanya kan diginiin itu kayak Ada yang ngegeser Jadi ada beberapa bagian yang ngegeser Apalagi kulit aku kering Kalau dipakein sama sesuatu Foundation BB cushion itu cepet banget geser gitu Kayaknya gak bisa nyatu Nah ini itu dia gak ngegeser sama sekali Kayak langsung nyerep ke kulit Dan gak keliatan dempul Jadi semakin lama dipake Keliatannya kayak natural menyerap ke kulit Jadi aku sih suka ya sama hasil akhirnya Apalagi di bagian hidung Biasanya tuh ngegeser banget foundation Ini gak sama sekali Tuh sama sekali Jadi kayak meresep gitu loh Sama sekali gak ngegeser Padahal ini aku belum set sama bedak Jadi kayaknya menurut aku ini cocok untuk touch up juga Tanpa bedak Karena apa ya kulit aku emang udah kering sih Kalau dikasih bedak biasanya jadi tambah kering Tapi ini bisa hasilnya dewy Tapi gak kayak gimana ya Gak kayak lengket dan gak ngegeser gitu Jadi aku suka banget sama hasil akhirnya Oke itu aja sih kayaknya review aku tentang Wardah Insta Perfect Matte BB Cushion ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian Dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kalian yang mau beli Kalau misalnya kalian mau beli bisa langsung ke official storenya Wardah di Lazada Harganya itu Rp175.000 Oke sekian aja sih video dari aku Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian suka Jangan lupa like video ini Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe Dan jangan lupa juga follow Instagram aku disini Oke makasih udah nonton videonya sampai habis Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa